Terima kasih Terima kasih untuk para peserta, teman-teman semua yang telah hadir pada kegiatan malam ini Perkenalkan, nama saya Profetya, mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya Jurusan Psikologi Selaku MC pada kegiatan hari ini Para hadirin semua, langsung saja kita masuk ke dalam rangkaian acara yang pertama Yaitu menjanjikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Para hadirin sekalian, dimohon untuk berdiri Terima kasih 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 Terima kasih, hadirin di persilapan untuk berdubakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kewajikan. Yang terhormat, wali kota Tangerang Selatan, Dr. Angga Saji Bunyamin Daphni. Kemudian yang terhormat juga moderator kita, Pak Ibn Jandi, ketua lembaga kebijakan publik. Kemudian rekan-rekan dari Ebo Tangerang dan tentu saja mahasiswa UBJ yang saya cintai. Kita patut memanjatkan puji dan syukur ke harga Tuhan yang maha kuasa karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul. Malam ini di Tia Teruang A, kampus UBJ malam hari ini dalam rakaian acara memperingati ulang tahunnya about Tangerang yang ke-8. Sikarangus menyambut ulang tahun kota Tangerang Selatan yang ke-14. Oleh kota UBJ dan Syibitas Akademikanya kalau dibilang we are proud member of Tangerang Selatan. Ya, kami bangga jadi bagian dari kota Tangerang Selatan. Dan tidak hanya bangga, kami saat ini memiliki lebih dari 40 mahasiswa aktif. Dari 4 angkatan berbeda penerima beasiswa penuh yang merupakan beasiswa berarti 100% untuk 8 semester, 4 tahun. Dari berbagai kategori, mereka berasal dari SMA, SMK, dan MA yang ada di kota Tangerang Selatan. Kemudian kami juga setiap tahun punya kuota khusus beasiswa untuk warga sekitar. Jadi siswa-siswa lulusan SMA, SMK, dan MA itu yang berdomisili di wilayah Kelurahan Sawah Baru. Juga tetangganya Sawah Lama dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah senempat serta organisasi kekemudaan di Sawah Baru dan Sawah Lama. Dan nanti di tanggal 26 November, kami jadi salah satu universitas juga yang ikut para budaya nasional dan internasional dalam rangka memperiarkan keolah tahun kota Tangerang Selatan. Jadi kami adalah memiliki kota Tangerang Selatan. Sekaligus mengucapkan selamat orang tahu untuk Pak Tangerang yang ke-8, sukses terus menjadi salah satu sumber informasi pengetahuan yang terpercayanya orang Tangerang. Setelah itu saya juga mengucapkan sekali lagi selamat datang di kampus UPJ malam ini Pak, dan selamat menikmati sesi malam ini teman-teman semua. Saya tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Guys, terima kasih Ms. DJ. Selanjutnya, kita akan memasuki pengaparan materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Benjamin Daphni, selaku wali kota Tangerang Selatan, dan Ibu Lina Mati Limantara, selaku rektor UPJ. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan moderator yang akan memandu pengaparan materi, Bapak Ibu Jani, yang merupakan Direktur Lembaga Kebijakan Publik. Tanpa menunggu apa lagi, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Kalau saya bilang UPJ, jawabannya apa? Jaya. UPJ! Jaya! 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 Sambil berdiri. UPJ! Jaya! 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 Nah, kita tahu semangat. Ini, kalau ada perangkatan dari O'Bot, ya? Cukup. Cukup? Baik, kalau begitu. Malam ini kita memang kedatangan kamu yang sangat luar biasa. Wali Kota Tanggang, Bapak Haji Benyamin Dabdi. Tentu terangka, ya kan? Saya paling ganteng lagi. Coba Wali Kota yang berdiri ya? Iya, 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 iya. Sekalian mengambil tempat. Kalau begitu. Dan, itu, Rektor kita, Ibu Sinta, yang dihidih dalam mengempan akademi. Silahkan, Ibu. Malam ini, kita mudah-mudahan bisa diskusi dengan hati-hati dan lebih menambah wawasan kita yang ada ini semua. Mudah-mudahan diskusi kita lebih hangat. Terima kasih. Dan menambahkan pengaturan kita dari tinduan hal sumber kita ini. Amin, Bapak Haji Benyamin. Baik, saya memperolah dulu bahwa kota Tangerak itu lahir dari undang-undang 51 tahun 2008. 14 tahun yang lampau. Kalau saya bilang, adalah Ibu Rektor, Ibu Sinta, ini adalah bayi ajaib, se-ajaib-ajaibnya. Daerah pemekaran cuma ada di kota Tangerak selama 14 tahun. Sudah hampir menyamai Singapura. Kelebihan nggak sih? Ngomongin, Tepuk Wai Rektor. Dari 500 miliar, PAD-nya, ketika saya bikin kajian analisa, sekarang sudah 1,7 triliun. Di Indonesia, daerah pemekaran, daerah mana yang bisa 14 tahun, sudah mencapai keadinya 1,7 triliun. Jumlah hari di kota Tangerak selama 14 tahun. Nanti, plus minus kota Tangerak, kalau saya yang ngomong, wadz saya. Karena saya bukan pahaliannya. Biar beliau nanti yang ngomong pahaliannya. Nanti, peratakan demisi, dalam bukan membangun Ibu, lebih mempercepat menempat pembangunan dari kaca, dari mata akademisi seperti yang lain. Plus, adalah memberikan sebuah kontribusi, termasuk para mahasiswanya, yang senang kuliah, berada di roda kamar selatan. Betul? Betul. Baik, tidak penunda lama-lama, silakan. Papa, menyambil nanti, oleh kota Tangsel. Plus, minus, silakan, serta sejarah juga nggak apa-apa. Bebas, 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 kalau menampilkan selit, juga nggak apa-apa. Semoga langsung, Pak Wawak. Baik, terima kasih Pak Ghandi. Saya biasa, memanggil, menjemput beliau, Pak Ghandi. Karena persahabatan kami, sudah sejak, tidak tahu, sudah ada tahun berapa, lebih dari tahun kemarin. Berhasil. Dan, baik, Ibu Rektor, teman-teman sekalian, mahasiswa, dan sehat mati. Jadi, memang, Tangerang Selatan ini, awalnya, dimengarkan itu, dengan sebuah pemikiran, yang strategis. Kamu pakai pinduk, di ekor, Pak Ghandi. Saya dulu bekerja di Sermarimu, dan sejak tahun 1983, ada sebuah wilayah, yang luas wilayahnya, sangat, sangat besar sekali. Saya lupa, berapa yang luas belakang. Tetapi, sebagian dari wilayah itu, berada, dan bershubungan, dengan daerah-daerah, yang kita sebut, dengan daerah, semangat istri, BKI Jakarta. Oleh karena itu, muncul, saya waktu itu, Kepala Pak Beda, Ibu di Kabupaten, Tangerang, muncul, perpemikiran, dan, sejalan dengan, perintah dari, Pak Bupati, Pak Rokin, Pak Is, dari Skandar, beliau mengatakan, Pak Bupati, Pak Bupati, buat kajian, pemakaran wilayah. Kebetulan, ada, perangkuran pemerintah, nomor 127, atau, kemudian, saya sebagai, Kepala Pak Beda, membuat, visibilitas tadi. Ada dua, kajian, ada dua wilayah, yang menurut, dari kajian tadi, secara dunia, karena ini diundang juga pakar-pakar, diundang juga ilmuwan-ilmuwan, diundang juga politis, dan sebagainya, ada dua wilayah, yang menurut kajian tadi, baik kajian, demokratis, ideografis, ideopolitiknya, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan seterusnya, yaitu yang pertama adalah, Tangerang, di bagian, terdiri dari, Kecamatan. Saya masih ingat, pada waktu itu, ada, Kecamatan Jum, Kecamatan, Kusapi, kemudian terus, sempatan, Paku Haji, sampai, ke Kerasik, Keronjo, kemudian, ada satu lagi wilayah, di, Tangerang, Kabupaten, sebelah, waktu itu, kita sebut, Kabupaten, sebelah timur, yaitu, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Sampong, Kecamatan Polor, dan Kecamatan, Kecamatan, yang menurut, data yang kami kaji, dua wilayah ini, memang punya potensi, sendiri. Tetapi, dari hasil, pendalaman, maka, wilayah Tangerang, sebelah timur ini, yang tadi disebutkan, itu wilayah Ciputat, Pamulang, Ponokalin, dan Sopong, itu, mempunyai nilai, lebih dibandingkan, dengan, wilayah yang lainnya. Oleh karena itu, kami kemudian, membuat sepotensi, tapi syaratnya, pada waktu itu, karena, disasar wilayah ini, adalah wilayah perkotaan, maka, ingin kita tentu, kota Tangerang. Selatan, 10 waktu itu, belum selatan, tapi Tangerang, kota di sebelah timur. Kemudian, juga, syaratnya, harus menangkap Kecamatan. Oleh yang untung, ada dua yang kami lakukan, pada waktu itu, yang pertama adalah, memekarkan, wilayah Kecamatan Ciputat, menjadi Ciputat, dan Ciputat Timur. Kemudian, memekarkan Kecamatan Sampong, menjadi Sampong, dan Sampong Utara. Sehingga, tercukupi, lima wilayah, pada waktu itu, ditambah Pondok Aren, ditambah, Pamulek, pada waktu itu. Kemudian, yang kedua, pada waktu itu, masih desa, statusnya, tempat yang kita diaminya, dulu adalah, sebuah wilayah perdesaan. Harus diubah, menjadi kelurahan, pada waktu itu. Kemudian, saya mengajukan perda, ke DPRD, karena saya berhalis, menjadi, apa namanya, asisten satu, pada waktu itu, pembina pemerintah. Kami membuat, kajian, 77 desa, sekabupaten Tangerang, menjadi, kelurahan, termasuk, beberapa puluh, di wilayah Tangerang, sebelah timur ini, yang tadinya, desa, kami lupa, menjadi kelurahan. Kami sisakan, bukan kami sisakan. dari kajian tadi, ada lima desa, di wilayah, kecamatan, setur pada waktu itu, Cisau pada waktu itu, oh ya, setur juga, kemudian, dikominusatkan, itu yang masih statusnya desa. Sehingga, akhirnya, singkat cerita, setelah disahkan, diterima oleh, komisi satu, DPRD, akhirnya, lahirlah undang-undang, nomor 51, tahun 2008, dengan modal pertama, adalah, geografinya, kita punya, tujuh camatan, Ciputar, Ciputar Timur, Pangulang, Pono Baren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu, yang existing sekarang. Kemudian, ada, lima desa, dan, 49 kelurahan. Setelah, lahir, kota ini, kemudian, yang lima desa tadi, tersisa di kecamatan, Ciputar, pada waktu itu, karena, indikator ekonomi, terus yang kita tingkatkan, akhirnya, dipakati, untuk menjadi kelurahan, yang sekarang ada, di wilayah, kecamatan, Ciputar. Jadi, sejak lahir, modal pertama kita, adalah geografi, kita ada, tujuh camatan, 54 kelurahan. Kemudian, jumlah, penduduk, band jantin, kita hanya punya, pada waktu itu, 930 ribu, lebih saja, hampir 956 bulan, kira-kira demikian, pada tahun 2008, kita dimutarkan. Dengan modal, awal, uang yang dimiliki, memang hanya, perdapatan asli daerah, kita hanya 500 miliar rupiah, ditambah dengan, subsidi dari Kabupaten Induk, pada waktu itu, hanya beberapa puluh miliar rupiah, dan yang lain-lain, akhirnya terus, ya, akhirnya kita berkirilah. Sedikit, daripada lagi dari sebelahkan, pada waktu itu, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mengendaki, wilayah ini, wilayah, usulan, usulan, calon kota baru ini, termasuk di dalamnya, Cisauk dan Pagedangan, waktu itu munculnya, Cipasera, kelompok ini, kemudian, sementara kami, hanya, merencana pemekaran, pemekaran wilayah di DRSI, jadi, kenapa demikian, ada sedikit perbedaan persepsi, batas wilayah Cisada ini, harus menjadi batas alam, bagi kota baru nantinya, yang sekarang kita diambil, kalau batas alam, relatif, tidak akan berubah, tidak akan, apalagi kalitusan, gitu-bikian, maaf nih Pak, saya, sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, kampanye, ini kloropil, bukannya, minuman keras, ini kloropil, jahit hijau daun, jadi untuk, sedikit, mempertahankan, data itu, jadi, sehingga cerita, ini kemudian demografi tadi, kita punya hanya, dibawah 1 juta, jumlah penduduk tanggal keselatan, kemudian uang, modal pertama kita hanya punya, jumlah 100-600 miliar rupiah, dan perangkat-perangkat kelurahan, perangkat-perangkat pemerintahan, perangkat-perangkat pemerintahan, kita masih merekrut, BPRD juga kemudian perlu dibentuk, dibentuk, keanggotaannya, dengan berbagai mekan dinamika, kemudian, dua tahun pertama itu, dijabat oleh, pejabat sementara, wali kota, ambil tiga tahun boleh, yang pertama adalah, Pak Salah M.D., kepala dinas P.U., Provinsi Banten pada waktu itu, kemudian yang kedua, Pak Hidayat Johari, juga pejabat dari Provinsi Banten, memang ketentuan yang harus berjian, dan yang ketiga, Pak Etik Suwarta, juga dari pejabat Provinsi Banten, tahun 2010 dilakukan pemilihan, kepala daerah pada waktu itu, dan ya akhirnya, kergini dari Wak Hidayat, sebagai wakil wakil kota, dan saya sebagai wakil 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 kota. Saya tidak pernah mendesain diri saya, untuk menjadi kepala daerah, karena kemah, itu tidak dikawadu, karena pada waktu Ibu Aiding, melakukan kampanye, 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 dan sebagainya, beliau kemudian mencari sosok, calon wakilnya siapa, ya akhirnya, akhirnya ceritain saya lah, yang dipiksa waktu yuk, gitu kan, tidak serta-terta saya iakan, karena saya berbagai macam, apa namanya, kaget, saya kaget juga, akhirnya konsultasi, sama sini, dan sebagainya, saya berdiskusi dengan teman-teman, dengan keluar dan sebagainya, akhirnya, singkat cerita, sampai tahun 2019, ya bak, ya, 2020, akhirnya, ya saya dengan Bu Aiding, dua kali masa jabatan, ini, saya kira, setilas awal, Tangerang Selatan, memang sejak awal, punya, baik dari kajian, maupun dari eksistinya, memang punya modal dasar, yang luar biasa, yang tidak bisa dipungkiri, adalah, letak geostrategisnya, kita berbatasan dengan DKI Jakarta, dengan BOP, dengan Bukur, dengan kota-kankeran, dengan kota-kankeran, yang mau dari sisi apa, ekonomi budaya, ekonomi dan seterusnya, juga tumbuh cukup lama, sementara tak sebaru nomor kemarin, ya, ya, tadi saya krispirasi, sama si Kening, Biasiswanya kan bagus disini, katanya, IPM-nya, Indeks pembangunan manusianya, terbaik sepater, bener kayaknya? ya, memang begitu, Pak, pasti Biasiswanya juga bagus ini, Pak, apabila gampang BIPM? A, jelas bahwa, karena, salah satu indikator penelajuan kota itu, adalah Indeks pembangunan manusia, yang didatangnya, dan subindikatornya, adalah, pendidikan, selain kesehatan, dan yang lain-lain. Kita dengar, Pak, ini banteng, bahkan, bukan saja IPM-nya, rata-rata lama sekolah, Angerang Selatan, juga, hampir 12 tahun, hampir menyelesaikan, kewajiban wajar, di belas 12 tahun, wajib, dan pendidikan, 12 tahun, sebagai prorata, ukuran wajar, baru jadi, cukup dulu ya, cukup dulu, minum dulu, Pak, baik, tutup tangan, Pak, untuk mengambilkan, dari pertama, sekarang, kita ke, Ibu Sintar, 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 Ibu, jadi, kami, Pak, Ibu Sintar, kita sudah bicara, terus ditanya, plus minusnya, dan, tadi, di, posisi, di AKP, sekarang, dari pandangan akademik, selama 14 tahun ini, plus minus, jumlahnya plus minus, itu, kontribusi, dari teman-teman, akademik, kayak gimana, sok maghati, mata kaca, akademik, gimana, Ibu, silahkan, Ibu. terima kasih, terima kasih, semangat dulu, teman-teman, mau yang minus dulu, atau mau plus dulu? kayaknya plus dulu, yang plus dulu, oke, jadi, kalau saya lihatnya dulu, memposisikan diri, bahwa, saya, ataupun, institusi pendidikan tinggi, itu adalah, warga, anser, jadi, kami adalah, masyarakat, dari, Pak Ben, gitu kan, nah, kalau kita lihat, dari sisi, plusnya, saya, tidak langsung, ke aspek pendidikannya, Pak Yadji, tapi, saya melihat, plusnya itu, tangsel itu, kuniannya nyaman, kita tahu, betul ya, ada, Bintaro, Bintaro Jaya, tempat dimana, ini juga adalah, bagian dari tangsel, kemudian, ada, serpong, BSD, dan sebagainya, yang ada, sebagian masuk tangsel, ada yang kabupaten Tangerang, kuniannya, sangat nyaman, kemudian, kita juga melihat, bahwa, akses, tadi itu, yang dikatakan, Pak Ben, itu sangat tepat, bahwa, tolnya saja, ada empat, gitu ya, jadi, kita mau kemana, gitu kan, semuanya tinggal jalan, keluar rumah, langsung tol, gitu kan, nah, ini kan, luar biasa, kemudian, transportasi publiknya, bagus, kemudian, kita juga punya, daerah-daerah, yang ruang terbuka hijau, jadi, dari sisi demografi, geografis, dari sisi kenyamanan, tangsel, sangat bagus, gitu kan, itu aspek positifnya, nah, tapi kan, karena harus ada yang positif, harus juga ada yang negatif, gitu kan, nah, Pak Ben, memang saya melihat, bahwa, sisi, karena pertumbuhan, daripada tangsel ini, terlalu cepat, kalau bahasanya, Pak, yang dia dalam bayi, ajaib, gitu kan, ya, sehingga memang, pertumbuhan yang cepat ini, menyebabkan, ada, hal-hal yang sifatnya negatif, gitu kan, misalnya, kemacetan, kita gak bisa hindari, karena dia begitu seksi, begitu atraktif, maka kemudian, orang ingin masuk, Tangerang Selatan, nah, akibatnya, muncul kemacetan, muncul banjir, muncul kasus sampah, dan, saya ikuti juga, kadang-kadang, saya cari-cari info, tentang Pak Ben, gitu kan, Pak Ben punya, keperdulian, tentang anak muda, kemudian, masalah-masalah, tauran, misalnya, gitu kan, nah, itu juga agak, agak harus kita, sikakin, gitu kan, tapi, ini memang, tantangan, kalau di UPJ itu, Pak Yandi, kita, apa, kajian yang menjadi, kekasan kami adalah, kajian kurban, gitu ya, kajian perkotaan, dan, itu adalah hal yang wajar, bahwa ketika kuota itu, berkembang sangat cepat, itu, maka dampaknya akan, pada macet, pada sampah, karena kan, pertumbuhannya juga, jadi cepat, gitu kan, nah, macet, sampah, kemudian banjir, itu adalah hal-hal yang, mau tidak mau, harus, kita hadapi, gitu, Pak Ben, nah, kemudian, bagaimana sebenarnya, perburuan tinggi, bahkan, sekolah, dari mulai, kata-kata TK, SDSM, PSMA, itu harus berperang, nah, ini yang saya, ingin, propose, gitu ya, kepada Pak Ben, kita harus menciptakan, apa yang disebut, sebagai, kolaboratif, governance, ekosistem, atau, ekosistem, tata kelola, yang kolaboratif, jadi, pemerintah, tidak bisa, jalan sendiri, perburuan tinggi, juga tidak bisa, jalan sendiri, bahkan, dudini, juga tidak bisa, jalan sendiri, jadi, bahkan, ekosistem, pentahelis, dimana, ada akademik, kemudian, ada pemerintah, ada industri, ada masyarakat, atau komunitas, dan bahkan, ada media, seperti, katakanlah, Tansel, itu harus berperang, saling, membangu, dalam sinergi, yang baik, maka, ini akan memperbaiki, masalah-masalah, yang tadi, minusnya, gitu, kira-kira, begitu dulu, Pak Yanni, saya, jadi, akhirnya, saya, 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 Pak Y, kata, kayaknya, UPG, 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 bisa ada kerjasama, kalau, saya, harus, Pak Yanni, kayaknya, hafal banget, Ibu ini, nah, nanti, yang komenternya, oleh, Pak, Pak Wali Dokta, adalah, yang saya catat, yaitu, tentang, kolaboratif, edukasi, dunia edusif, dan masyarakat, ini, memang, harus, terintegrasi, dengan baik, bagaimana, Pak Wali Dokta, sebelum, saya, melenggar ke, hari, hari, oke, baik, jadi, memang, apakah dalam kehidupan individu, kehidupan, sosial, masyarakat, kalau, apalagi, institusi, itu, dalam hari ini, peradaban, hari ini, kemenjuan, hari ini, memang, harus, kolaborasi, wajib, mutlak, kolaborasi, kayaknya, ini, merupakan, sifat, alamiah, dan lingkungan, kita, bahkan, dalam pemerintahan, sekarang, dalam, undang-undang, 23, tahun 2014, pun, disebutkan, kolaborasi, harus, jadi, sebuah, standar, pekerjaan, pemerintahan, daya, dan kami, pun, di, perangkat, selatan, melakukan, kolaborasi, banyak, karena, filosofinya, adalah, tidak, semua, urusan, itu, harus, dilakukan oleh, pemerintah, sebagian, bisa dilakukan oleh, pentahelis, seperti, yang tadi, sebutkan, dulu itu, triple helix, kemudian, berkembang, peradaban semakin maju, menjadi pentahelis, nanti, tidak tahu, apalagi, heksahelis, apalagi, gitu, makin, makin, asal, saya, saya, kita harus, kolaborasi, dari, berbagai, aspek, saya, boleh, nambah, saya, jadi, yang saya, maksud, nanti, perangnya, perguruan tinggi, itu, kan, sebenarnya, katakanlah, Pak Perun, sebagai pimpinan, daripada, tangsel, itu punya, tantangan-tantangan, gitu ya, nah, bagaimana, perguruan tinggi, menjadikan tangsel, itu laboratorium hidup, jadi, jangan sampai, perguruan tinggi, itu, jadi benar-benar gadis, sebentar dulu, kemukangan, laboratorium hidup, laboratorium hidup, sepatu, 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 misalnya, ada kasus, ada kasus, ada kasus, ada kasus apa, biar, orang-orang, di bidang, ilmu, tertentu, dari perguruan tinggi, itu, disinergikan, kemudian, tangani banjir, tangani macet, seperti itu kan, dan itu, tidak bisa, satu program studi, gitu kan, nah, ini yang harus, kita benar-benar, multidisipliner, kolaboratif, tapi, siapa, laboratorium hidupnya, adalah tangsel, kemudian, siapa, yang akan, menjadi dirijennya, atau, mediatornya, Pak Ben, gitu kan, Pak Ben, panggil, semua rektor-rektor, panggil, kemudian, bagaimana, kita berkolaborasi, kemudian, bagaimana, kita menuntaskan, kasih KPI, bikin proyek, berikan dana, misalnya, tapi, dana-nya itu, dikontrol betul, jadi, karena, harus anjukan proposal, misalnya, kemudian, harus sifatnya, kolaboratif, dan, diberikan, target-target, nah, dengan seperti itu, kita bisa menyulang tangsel, sudah, kayaknya, pengen jawab, Pak Ben, bisa manat, jawab, silahkan, kayaknya, datang, pengen jawab, silahkan, selamat, iya, memang, berbagai macam, itulah peradaban, bahwa, semakin maju, semua kota, tantangan juga, semakin besar, itu, gak bisa dinafikan, salah satunya, adalah, yang dihadapi oleh, kota-tanggaran, semakin ini, percepatan, laju, pertambahan penduduk, itu, sekarang ini, per tahun, 34%, itu, dari berbagai macam, dan, 1,4 juga, penduduk tanggaran, saat ini, hampir, 70% itu, usia produktif, 15 tahun, sampai dengan 64 tahun, coba bayang, dan, kita punya, 542 ribu, kepala keluar, kamu satu, kepala keluarga, satu hari, buang sampah, satu kantong plastik, ada, 542 ribu, kantong plastik, satu hari, atau sekarang, kurang lebih, hampir, seribu ton, satu hari, kolomus sampah, di kota-kota, kalau menjadi beban, pemelintah kota saja, keketeran, Pak, tidak akan bisa, ini harus ada, reduksi sampah, dari kulir matangga, dari kulir sampai ini, ini, saya sepakat, berada kolaborasi, yang disampaikan, oleh Ibu Rektor, Pak, Salah dulu Ibu ya, Salah dulu, kita rehat, silahkan mungkin dari, teman-teman mahasiswa, ada yang mahasiswa, ada yang mau bertanya, Pak Pak, Pak Pak, Pak Pak Pak, Pak 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 Pak, boleh, kasih cuma itu ya, sebutkan namanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, 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 oldẳng kalau, Carney Can, sebenarnya agak gak nyambung sih, Om Ben, eh, Pak, He eh, kan, 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 Bu tarinya kan, maksudnya, sekarang sudah 28 tahun ke-18, Wabarakatuh, awal mulanya kan, aku gak tau nih, kayak, kapan sih, ini dibentuk gitu loh, ada procont кот랑 masih dong, maksud красooh, yang harusnya, kayak ditampilin, tapi malah dipublish gitu maksudnya ada beberapa orang awal yang mungkin kayak ini gak pantas nih dipublish di social media atau ini bagus gitu jadi aku mau tau dari segi promoteranya aja sih dari agotan terangnya gitu yang mana sih ini yang dijawab orang kembali silahkan dijawab adika dijawab jadi kalau misalkan resource nya mana yang bisa kita ambilkan tapi kan mana yang gak ada lebih kepada etika meses jadi ijinnya aku diri sebagai bu rito abang njadi terima kasih dengan siapa Nek? cembaka ini keduturan untuk keponakan bang Nen bernyanyi tau-tau ya iya terima kasih Mbak Cembaka buat NJ ya memang sudah 8 tahun sekarang pengikutnya dengan 1 juta follower ketika banyak yang nanya about NB itu dapet konten dari mana follower tuh banyak yang dnb kita dan itu kita filter karena disini memang saya pribadi basicnya jurnalis itu saya lakukan verifikasi saya hubungin saya konfirmasi ini bener gak sih kalau misalnya udah fix bener pasti kita positif tapi ada beberapa juga misalnya dari kita undang pemerintah yang petangsel karena kita juga tanpa raya ya dan kaya 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 juga ketika misalnya ada masalah yang dinaikin mereka tuh minta ruang gitu minta ruang, minta hak jawab gitu dan gak apa-apa kita take down dulu ketika misalnya kita dapet ruang dari konfirmasi itu kita untuk menayangkannya sudah cukup terjawab terima kasih sempat kali terima kasih bang B bu rektor baik makasih bang B terima kasih jadi gini apa adik-adik mahasiswa apa apa yang menjadi harapan para mahasiswa mahasiswi kepada wali kota kancel dalam dunia pendidikan dan terus minusnya pemerintahan kancel ya menurut Anda tahu apa yang menjadi harapan Anda terhadap wali kota kancel selama Anda mengenjam pendidikan di UPJ apa yang menjadi harapan mahasiswa terhadap wali kota kancel terhadap pemerintahan kancel tadi ada panjir ada pemacetan kalau dari yang pasti kayak saya di bapak bilang lebih ke banjir soalnya pemerintah sendiri tahu itu lalu biasanya kena banjir jadi kena banjir jadi harapan aku sih lebih apa ya mungkin lebih luar lancur soalnya jujur kalau misalkan komplek banjir saya gak bisa pun mungkin gak bisa tapi gitu kalau buat aku sih kayak mungkin lebih juga banjirnya soalnya dari yang banjir kemarin yang hujan gak berhenti-berhenti itu kan kemarin sempat gak tahu dari orang pemerintahan yang datang atau gimana selalu dari pasang polis lain karena kalinya itu tuh bener-bener kok kikis banget omen jadi tinggal separuh jalan kayak beruk saya beruk jadi mungkin kalau dari aku saya harapan aku mungkin di banjir bisa di lancur lagi omen terus kalau dari kemajuan tangshan jujur gerai buat tangshan sekarang langsung apa yang menjalankan apa yang menjalankan harapan mahasiswa terkari kalian instagram dari humas humas tansel itu kan itu biasa ini itu dalam rangkaian boot tansel yang ke-14 mereka bahkan cari volunteer recruitment buat di situ juga di IPN-nya juga banyak menggelar konser-konser bang men konser musik ini musik itu yang saya mau nanya dari kaum milen yang sudah bagaimana cara pencet tansel ini merangkul merangkul kita nih kaum milen yang ini untuk percepatan pembangunan di tanaman selatan mungkin itu terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih ada dua pertanyaan iya tak mau panjir dan kan panjir di tanaman selatan itu yang pertama adalah bahwa untuk mas kita tidak melakukan data tidak seperti di popo di parkur di garut yang agak naik turun sehingga flow akhir itu aliran itu jelas dari titik yang tertinggi ke data tapi di tanaman selatan relatif kemudian tadi saya menyebutkan jumlah penduduk lanjut maka penduduk 3,4% sehingga tahun 2030 badan pusat statistik memprediksi ada 3 juta jumlah di tanaman selatan kapal jumlahnya maka menjadi kewajiban pemerintah kota berhadir membelikan pelayanan publik bagi pusat kakran salah satunya adalah pusat manjir colat banjir ini ada beberapa yang saya sebutkan yang pertama adalah yang kedua kita punya kali ada satu kali yang kalau batu belah batu belah kita berarti mogor itu pulsa ini pakai pulsa disini kalau pendungan batu belah dibuka kolkuk kris gedang dan pasti alirannya ke kemudian kali terselus saya tidak lupa namanya kalinya ada 9 aliran anak kali dari sebelah kanan kemudian hanya ada 5 aliran kali di sebelah kiri kendala kita adalah yang kita tahu pentingnya secara besar agar sulit membuang air titiknya kita tidak bisa dari tapi titik buang ini kita tidak punya kapasitas gorong-gorong yang cukup ibu sekarang ini titiknya ada di depan WPSI bertahari sama di dekat alam sutra tapi sekarang nampaknya karena remit air seperti ini besar gorong-gorong ini diperlu diperlebatan ini biaya tidak kecil dan ini merupakan kewenangan provinsi yang kedua drenase kita kita punya 200 km rupi sauran drenase yang kecil-kecil sebesar ini lagi drenase dan usianya sudah sangat panjang sudah sangat lama sekarang ini kondisinya sedimentasinya tanah dan pasir cukup tinggi di atas tanah dan pasir yang menyebabkan similatasi ada plastik ada senda ada botol ada batu ada apa-apa lagi yang makin menghambat aluran air sehingga air yang tadinya cukup terdapat dalam drenase ini akhirnya diluar diluar itu memang sekarang pembangunan yang dilakukan oleh siapapun oleh kita semua itu juga memakan ruang terbuka hijau kita makanya saya sekarang sedang memprogramkan juga sumur-sumur resapan dalam skala-skala kalau dulu sumur resapan itu diameternya hanya beberapa cm saja mungkin 58 cm tapi sekarang saya berlebar kalau perlu sampai 60 cm dalam sumur resapan kedalaman bisa lebih dari 1 meter boleh tergantung kalau relatif 80 cm boleh tergantung debit air yang ada di flownya berapa jadi menangani banjir tapi ukurannya sekarang ada perumahan-perumahan dulu banjir di Tangerang Selatan bisa satu hari baru suruh beberapa titik banyak titik kemudian yang kedua belakangan ini sudah ukurannya jam tidak lagi sampai hampir 24 jam sekarang dalam catatan kami maaf-maaf ada kurang lebih 28 titik banjir yang masih ada yang harus menjadi perhatian kita tapi sekarang kondisi banjirnya sudah sangat bisa dihitung dengan jam begitu ini karena kita semakin memperlebar ruang terbuka hidung kita itu banjir yang kedua soal milenial baru tiga jadi betul saya punya wakil yang juga milenial sebetulnya satu satu umur lagi lakukan Pak Pilar di Saga Iksan beliau sarjana arsitek seduanya juga arsitek dari Australia usianya baru 30 tahun dan beliau bisa musik beliau organisatoris karena punya geluk sepak bola beliau juga bisnis punya dan sebagainya yang seumur seginilah sepemikiran dengan teman-teman jadi melalui beliau berbicara kita munculkan beberapa program untuk melibatkan anak-anak muda karena itu tadi datanya dari 1,4 juta usia produktifnya ini hampir 70% 15 tahun sampai dengan 64 tahun kalau ini dijadikan 100% lagi maka milenial itu bisa mencapai 60% nah ini ini kan sumber daya sumber daya yang tidak siap buat Tangeran Selatan buat pembangun itu tadinya yang alhamdulillah mereka-mereka yang hadir di Tangeran Selatan ini yang memang kesini ingin berkompetisi pindah gak tau dari mana dari mana dari mana tapi dia tidak kosong dia ingin berkompetisi dia punya ilmu pengetahuan dia punya ijazah dia punya tetangpilan sehingga kembali kepada apa yang disampaikan menjadi menambah indeks pembangunan manusia di Tangeran Selatan yang cukup besar dalam dalam tahun besok kita juga menampilkan banyak karya untuk anak muda bukan hanya anak-anak muda yang sehat seperti kita tapi yang disabilitas juga ini kita rekrut anak-anak muda itu banyak sekali sebetulnya jadi mereka punya potensi yang tidak kecil mungkin dalam pentah helix yang akan kita tembangkan ke depan kolaborasi tadi ini bagaimana ruang bagi para penyandang disabilitas yang ternyata mereka punya potensi yang tidak bisa direndihkan ini bisa kita tampilkan itu dulu baik saya mau kata ibu lagi ini ada masyarakat yang mau pertanyaan oke senangkan sebelum saya ke ibu rektor ini adalah lagi yang di kita selamat malam Pak Ben lalu selamat malam Ibu Sinta dan juga Bang Dandi saya Kandila Ilyani mahasiswa arsitektur Rangkatan 2021 saya izin dulu bertanya Pak adakah program yang sedang dijalankan ataupun akan dijalankan oleh Pemkota Meram Selatan guna meningkatkan kualitas mahasiswa yang berdomisi di Tangerang Selatan terima kasih tanya-tanya 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 makanya yang menjawab selamat Pak adakah ibu 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 fakta-fakta saya ingin kebelakang ibu konsep pesannya dulu bahwa fungsi kota Tangerang Selatan itu dapat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah kami sampai 30 tahun yang akan datang fungsi kunian fungsi pendidikan fungsi perdagangan dan fungsi dasar di Tangerang Selatan ini penting untuk urusan pendidikan dari pendidikan pras sekolah sampai pada pasnya pergunan tinggi tersedia sangat 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 lebar sekali sehingga jumlah mahasiswa di Tangerang Selatan banyak kami ciptakan beberapa program yang melibatkan teman-teman mahasiswa terakhir saya tidak bisa menyebutkan terakhir saja kami mengandalkan saimbarat kebetulan kami aksitek mengandalkan saimbarat untuk punderan maruga itu yang menang adalah aksitek punderan maruga yang nanti diimak kalau kita saimbaratkan pemenangnya dari anak-anak aksitek dan bagus sekali asli ini apa hasilnya kemudian juga banyak program-program yang lain kita ingin saya minta kepada teman-teman justru dalam konteksnya kolaborasi tadi ada semua yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa menjadi nembakang emas bagi masyarakat kolaborasi bagaimana bagi masyarakat misalnya sosialisasi tentang panjang bumi dan bangunan atau sosialisasi tentang lingkungan yang sehat saya ingin sampaikan boleh bang minusnya tanggalan selatan jadi belum boleh ya saya punya seibu mohon maaf 1.800 atau alat keluarga yang tidak punya WC tanggalan selatan tanggalan selatan ini loh sampai dalam tahun 2021 dan saya sekarang sedang siapkan program dua tahun anggaran ke depan saat ini jelaskan dulu gak punya WC kenapa karena ada yang karena faktor ekonomi ada yang karena faktor kultur terus dari WC kemana jadi mereka buang kalau dulu disebutnya helikopter jadi disebelahnya itu ada kolam ikan lele kemudian yang ekstrim yang yang ekstrim itu itu apa disebutnya cungguk apa cungguk itu ya itu tempat mohon maaf ya buang air besar itu di atas empang itu sendiri yang ekstrim yang agak sopan dia buat tempat buang airnya tempat mandinya agak ke dalam di dalam rumahnya tapi dibuatnya ke situ dibuatnya ke tempat lele ini tapi lele yang diada itu enggak bukan dari sini mereka saya punya saya punya program dua tahun ke depan 2023 2024 1800 ini mulai APD ini kita habisin kita bangun saya mau membangun itu tetapi ada persoalan kultur ada orang tua lakai kakak di satu tempat gitu oh enggak 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 apas tewat ke atas ke atas karena biasanya bawah mungkin besarnya mereka itu sesudah sholat subuh atau sebelum atau sesudah sholat madrid jam-jam segini jadi yang kelihatan orang gitu kan apa namanya jadi enggak enggak malu kita mau enggak enggak saya mengharapin persoalan kultur kalau yang memberitahunya hanya level Kihara level keras keras Mereka sudah ketahuan orang tiap hari ketemu, ah lu lagi lu lagi, tapi kalau yang bisa nanya mahasiswa, apalagi dari teknik lingkungan, fakta kesehatan masyarakat, itu luar biasa. Makanya saya pernah minta kepada salah satu perpuluhan gigi di Tangerang Selatan ini, saya bilang, kakainya yuk di Tansel tapi jangan hanya berpopulasi, biasanya mau kakain itu? Tiga bulannya, tiga bulannya, saya minta saya bilang, skaudet, pergi-jauhi, pergi-jauhi di RT mana, pergi-jauhi di RT mana, pergi-jauhi di tempat mana, kita biayain, tapi mereka hanya menjadi motivator yang membangunkan semangat baru bagi orang-orang. Jangan salah, betul Bang Janik tadi bilang bahwa 164 km persegi, kota Tangerang Selatan, 65%-nya memang perkataan, memang dibangun oleh pihak ketiga, tapi 45%-nya, 35% itu masih wilayah-wilayah yang non-terkata. Kami mengikutnya, bunyi yang terkata dengan bunyi yang tidak terkata, kata kalau ada di depan. Jadi, saya mau gini yang kata. Jadi, bunyi yang tidak terkatain, inilah yang perlu kita intervensi dengan maksimal. Supaya, kenapa? Tidak terjadi konflik antara orang, katakan dalam kambing, orang kampung dan orang komplek. Ini yang pemerintah kota selalu ingin hadir di tengah-tengah konflik daya. Jadi, saya kira untuk mahasiswa perannya terbuka lewat-banyak banget. Kamu bisa ngajari anak-anak kita, apalagi yang terdekat. Ini tentu, teman-teman mahasiswa bagaimana, bukan cerdas ya, tapi mereka bijak menggunakan gadget anak-anak mahasiswa kita. Anak, bukan cerdas, anak SD kita, anak SMP kita, mereka bijak menggunakan gadget. Kenapa demikian? Karena banyak anak-anak sekolah kita, usia SMP, usia SMA sekarang ini, terpaksa berturusan dengan hukum karena mereka terprovokasi oleh gadgetnya. Saya baru beberapa bulan yang lalu berdialog dengan orang tua yang anaknya terpaksa ditahan. Karena ini provokasi orang untuk pinjol, kemudian berantem bu, apa namanya? Tauran. 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 Anu ini ya, bagi kita apa namanya? Curitnya panjang banget. Curitnya panjang banget. Berarti lewat, golong, pedang, segala nama-nama. Dan kita cuma ngatain penguat ini ya, Pak. Jadi begini, teman-teman sekalian. Boleh yang saya sampaikan ya? Eh, kita kumpul yuk. Jam sepuluh nggak pulang. Jam satu nggak pulang. Jam duanya di... Ada satu. Ada satu. Ada-ada. Eh, kita di-lending dulu sama game-sono. Masa kita di-merja, game-sono. Blah-blah-blah segala macam. Kurang kumpul di... Kumpul lah sembilan orang. Begitu kumpul. Anak-anak yang tadinya cuma bawa handboard, cuman bawa tas mau belanya segala. Bawa dibagi jeluri, dibagi borok, dibagi pedang, dibagi besi, dibagi dan sebagainya. Akhirnya mereka tawuran. Dan konyolnya, yang disabetnya itu bukan sesama biaya. Jangan, tapi ibu-ibu yang mau belajar coba. Punggungnya sopek, akhirnya panjang sekali. Ibu-ibu yang mau belajar jam 4 pagi ke Pasar Ciputat disabet. Nah, namun anak 14 tahun, namun anak 14 tahun. Jadi, persoalan besar kita dalam menghadapi gadget ini adalah ketidakmampuan untuk memilih dan memilih informasi yang bisa diserapkan. Ini ya. Contoh kasus nilai imam daun. Satu hari kemarin, belakang kemarin. Warga Tangeran Selatan ada berita. Barang Tangeran Selatan datang ya hari Minggu atau 20 besok akan dilepaskan 100 ton ikan di Taman Kota 2 Cikater. Datang ya bawa orang yang banyak. 100 ton bang dalam. Cukup banyak ini ya. Berapa orang yang akan datang? Kalau kita cek, teliti, ternyata ini berita hoax gitu. Jadi, ya itu mampuan kita untuk memilih dan memilih berita yang benar dan berita yang salah. Ini sekarang menjadi tantangan peranaman pembangunan berita yang benar masyarakat. Ya itu. Baik, makasih Pak Pak. Panjang aja. Panjang aja. Panjang aja. Panjang gak apa-apa. Ibu silahkan memberikan spirit. Kemudian kalau ingin komentari, sopren tak komentari. Karena rampanya keletangan selalu butuh banget spirit dari dunia pendidikan. Setelah itu nanti kelas yang statement dari Ibu. Setelah itu kelas yang statement dari Ibu. Oke, terima kasih. Sangat inspiratif sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ben ya. Jadi sebenarnya, misalnya apa yang Pak Ben sampaikan terkait dengan generasi muda. Generasi muda itu energinya sangat banyak gitu kan. Nah, tetapi memang kita tidak bisa menghindari atau melarang. Misalnya generasi muda tidak boleh pakai gadget dan sebagainya. Jadi perperangan yang harus kita lakukan adalah meng-counter. Jadi ketika ada expose yang negatif-negatif, apakah kita juga memberikan exposure untuk yang positifnya, yang seimbang gitu kan. Nah, Pak Ben misalnya di berbagai negara maju begitu itu ada upaya-upaya yang dilakukan melalui gadget. Karena kita tidak bisa menghindari bahwa generasi sekarang suka gadget. Berarti edukasi itu bisa dilakukan melalui gadget gitu kan. Nah, kita bisa selenggarakan program. Misalnya katakan lomba gitu ya. Lomba yang karena kekuatan pemerintah ada, kemudian menegaskan mulai dari sekolah. Misalnya entah itu level SD, sampai SMA, kemudian sampai ke perguruan tinggi. Kalau saya menghitung di Tangerang Selatan ini, SD sampai SMA itu ada 708 sekolah. Terus perguruan tingginya ada 29. Nah, kalau ini itu diintegrasikan, ini kelemahan Tangerang menurut saya. Jadi belum ada integrasi atau sinergi yang benar-benar di bawah satu komando gitu ya. Jadi kita punya wacana yang baik gitu, tetapi pekerjaannya menjadi agak sporadis gitu. Tapi ketika itu dihimpun di bawah komandonya Pak Ben, kemudian kita membuat program yang terstruktur, saya percaya bahwa ini akan bisa diselesaikan seperti Pak Ben ingin dalam 2 tahun, dalam 3 tahun, begitu kan. Nah, tapi melibatkan semua unsur tadi. Nah, contohnya dengan gadget, karena saya tahu Pak Ben sangat konser dengan tawuran, dengan gadget gitu. Bisa nggak ya, kita misalnya melibatkan sekolah, kemudian sekolah menggerakkan siswanya, atau kampus menggerakkan mahasiswanya, itu untuk kemudian kegiatan yang sifatnya posting yang positif. Tetapi, konsernya adalah harus tansel. Jadi kita beri kriteria-kriteria, entah itu masalah buang air besar, entah itu masalah budget, atau apa. Tapi mereka harus hadir dengan solusi, dengan pemikiran yang positif, jadi gerakan-gerakan seperti itu. Jadi gerakan yang kita harus mengatakan, kamu harus membuat itu di like setiap banyak orang gitu kan. Atau di follow setiap banyak orang, tapi itu diberikan imbalan gitu ya. Imbalan dalam pengertian trigger. Nah, trigger itu bisa saja macam-macam. Kalau saya melihatnya, kalau ada konser, kenapa konser itu biayanya besar? Dan itu juga penting, karena masyarakat butuh. Tapi bikin konser akademik dong gitu kan ya. Konser-konser akademik yang sebenarnya menggerakkan rakyat gitu kan ya. Kalau Pak Ben suruh anak-anak UPJ program studi ilmu komunikasi, mereka bisa bikin acara Run for Education yang ada di kota Kangsel. Itu selalu tiap tahun peminatnya ribuan, Pak Ben. Dan itu digerakkan oleh mahasiswa. Jadi ketika gagasan itu kemudian kita matangkan, Pak Ben minta apa? Minta agar nanti branding Kangsel itu berkembang baik. Misalnya kemudian edukasi kepada masyarakat berkembang baik lewat gadget. Atau lewat kegiatan lain. Itu bisa diprogram. Nah, kemudian saya sih melihat, ya tadi kan ada pertanyaan. Kira-kira pingin minta apa nih sama Pak Ben sebagai wali kotak gitu. Saya bayangkan sebenarnya kita bisa bikin kayak wali kotak kap gitu ya. Jadi saya lihat wali kotak kap itu di Tangerang ada. Tapi Tangsel belum misalnya gitu kan. Atau di tempat-tempat lain itu berkembang baik. Tapi ke arah pendidikan. Jadi misalnya kita bisa gerakkan anak muda yang energinya sangat besar ini untuk kemudian berlomba dalam lomba-lomba yang, kalau sekarang saya lihat pemerintah itu melakukannya lewat namanya pusat prestasi nasional. Pusat prestasi nasional itu ada lomba yang sifatnya olahraga, seni, sampai akademi. Tapi mungkin wali kotak kapnya itu harus lomba-lomba yang kemudian mentransformasi Tangsel gitu kan. Jadi secara strategis Tangsel diubah melalui wali kotak kap, melalui kompetisi yang dipakainya adalah mahasiswa atau siswa. Begitu kan. Jadi akhirnya mereka itu gak akan sibuk dengan tawuran gitu kan. Mereka akan sibuk dengan kompetisi. Tadi Pak Ben juga mengatakan sebenarnya orang-orang yang datang kesini itu bukan orang-orang yang bodoh gitu kan. Mereka pintar. Tapi mereka itu butuh saluran energinya gitu. Nah apakah itu bisa kita berikan gitu kan. Ya. Baik, makasih Ibu. Cukup ya. Jadi ini. Saya sih masih nafsu dan masih penasaran. Udah jangan pegang mic. Saya masih nafsu, masih penasaran. Karena ini waktu, ya kan. Kayaknya diskusinya berlanjut. Tapi bukan hari ini. Begitu ya. Cukup kan. Cukup. Bang Ben cipu. Ada cara lagi. Ada cara lagi nih. Habis ini. Kalau saya masih penasaran ini. Aku ya. Ini mulai korek ini. Ini mulai kerenang. Tampang banget. Diskusinya bagi saya ini sangat luar biasa. Dan sangat berkembang. Bahwa itu juga sangat berkembang banget. Dan melalui kotaknya langsung banget. Nah. Jangan pegang mic lagi. Masih kesehatan. Iya. Masih kesehatan. Dan nanti diskusinya. Lebih diperluas lagi. Waktunya lebih dipertanyaan lagi. Oke. Pak Wai Kota. Mau menyambut hut yang ke-14. Sob. Lapsing segmennya. Iya. Silahkan. Jadi. Semua kepala daerah Ibu. Ketiga. Fahal yang disampaikan. Sebenarnya dalam kampanye. Kemudian direbuskan dalam rencana pembangunan jantung dengan daerah. Lima tahun. Untuk lima tahun. Dan masyarakat wali kota itu. Atau kepala daerah semua. Enggak. Perti wali kota itu lima tahun semua. Iya. Tapi. Ada yang. Ada yang spesial dengan saya. Dan Pak Bilabi. Yang pertama adalah. Dilantik 26 April 2021. Sampai dengan Desember 2021. Hanya menanami COVID. Sesuai rata COVID. Mereka rata COVID. Mereka rata ini. Semua instrumen kita. Instrumen anjalan program kegiatan. Dialikkan untuk objeknya. Relatif membangun. Hanya bisa. Sekian persen. Kemudian yang kedua. Saya mengejar ke ketinggalan tadi. Dari 2022-2023. 2024. Kita masuk tangan politik. Februari mana. Pilat dan Pilpres. Dan Pilkada lagi. Tagal 24 November. Kalau tidak salah. 2024. Saya. Walaupun belum habis. Itu saja bakat. Harusnya 2026. Tapi. Tandaran Selatan. Harus mengikuti. Kemudian kepala daerah. Jadi. Relatif. Yang punya waktu. Waktu kotor. 3 tahun. 8 bulan. Memwujudkan. RPJNB. Itu sendiri. Nah ini tentunya. Semakin. Semakin. Mengharuskan. Untuk mempercepat. Kolaborasi. Yang tadi. Rektor. Sampai. Jadi. Pocak sekali. Bagi. Luar biasa. Dan saya. Nyambung sedikit. Selain posting statement. Menurut saya. Bagus. Tidaknya. Organisasi. Ditentukan. Oleh. Orang-orang. Di dalamnya. SDM nya. Sehingga. Kalau mau. Tangerang Selatan. Ini maju. Pengembangan SDM. Harus menjadi. Prioritas. Yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik. Dan memang. Visi saya. Sampai itu. Nantin 26. Itu. Memwujudkan. Taksa unggul. Dari sisi SDM. Menuju. Pagalan sekali. Saling. Koneksi. Yang terbaik. Jadi SDM yang unggul itu. Dari sisi SDM. Dari sisi SDM. Dari sisi SDM. Ketika UM. UPG memanggil. Ketika UM. UPG memanggil. Ketika UM. UPG nggak. upg 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 susah itu ya gue nampak oke ibu terima kasih ibu terima kasih selamat menikmati